Bendaannya anak-anak rohani itu apa? Ben-Elohim Ben-Elohim Yeshua Ben-Elohim Hayin Yeshua disebut Ben-Elohim Hayin Apakah kalau begitu Elohimnya kami dapet Yeshua? Tidak Jadi kalau begitu Istilah Ben itu bukan untuk anak-anak jasmani Bisa dipakai untuk jasmani Bisa juga untuk rohani Nah ini bahasa Ibrani Kita dapet dari sumber Ibrani Isaf Safira lahir di Israel Sekarang Taufiasingan lahir di mana? Di Amerika Kalaupun sama-sama mempunyai garis Yahudi Tapi ini dia lahir di Israel Isaf Safira adalah Keluarganya dia adalah anak yang lahir di Israel Yang pertama karena orang tuanya itu dari Irak Yang alia Nah jelas Mesias dalam YSKL 46-16 Menunjuk kepada anak-anak sang nasi H nasi Yang kita melihat bahwa ini sangat mungkin adalah mesias Dalam arti rohani Bahwa kita Jadi sang nasi ini atau mesias Boleh kita katakan begini Mempunyai anak-anak dalam arti rohani Ya Yaitu anak-anak yang menjadi anak-anaknya melalui iman Ya disitu masuk iman Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan melalui iman Bukan harus masuk jadi agama Yahudi Bukan Kita tidak perlu proselit Saya katakan kita tidak perlu proselit Kita anak-anak Tuhan by faith dengan iman Percaya Yesua Messiah Mesias Ibrani Dan karena itu kita diterima sebagai Umat perjanjian di hadapan Tuhan Yang penting di hadapan Tuhan bukan di hadapan manusia Di hadapan manusia saudara punya kelompok macam-macam Silahkan punya kelompok Tetapi di hadapan Tuhan Itu yang menjadi penting Terakhir sebagai kesimpulan Apa beda anti-misionaris dan mesiani Dalam YSKL 45-46 Oh bisa lihat ya Ya saya kasih lihat begini Ini ada gambar ya Ini kalian pakai gambar Ya bisa lihat ya Ada dua kotak ya Ada dua kotak Jadi Ini kotak ini adalah Hanasi Itu kita pahami sebagai mesias Hanasi itu tadi bisa orang besar Bisa raja Tapi dia juga sebagai mesias Itu sah banget Itu dalam lingkungan judaiseb Itu dikenal seperti itu Jadi Hanasi Sebagai mesias disini ya Nah kemudian Satu yang kesini itu adalah Anti-misionaris Lalu kalau dia mesias Dia bawa korban Maka dia dosa katanya Karena korbannya itu Untuk dosanya Dan juga untuk bangsa-bangsa Maaf saya Untuk bangsanya Jadi dosanya sendiri Dan untuk bangsanya Jadi kalau gitu Dia itu Mesias itu Pendosa Sama seperti Manusia yang lain Dan dia juga Kawin punya anak Sama seperti manusia yang lain Itu adalah versi judaiseb modern Versinya dia Ya Edisinya dia Ya Itu Saudara harus tahu Jangan saudara Langsung dibilang Oh judaiseb begitu No way Tidak Saya katakan tidak Kita bisa kasih lihat Dan saudara Kita Baca itu The kosher pig Kadang-kadang Ditulis oleh Rabbi Ishak Safira Disitu saudara jelas Ada begitu banyak Rabbi Rabbi Besar Yang Pemahamannya Terhadap ayat-ayat Kitab suci Yang penting-penting Ya seperti Yesaya 53 Tetap mereka akui Sebagai mesias juga Bahwa ada juga yang tidak Tetapi kita bisa melihat Ada tren yang Terus menerus Dari zaman ke zaman Ada orang yang percaya Bahwa Yesaya 53 Itu adalah mesias Terus menerus Ya Itu bisa ditunjukkan Itu ada daftarnya Itu rabi-rabi yang Terkenal ya Dan juga kita bisa melihat Cara Apa Cara Pandangan habat Dari kitab suhar Itu jelas Mereka Melihat Mesias Dengan karakteristik Yang sama seperti kita Orang mesianik Tetapi mereka Tokonya lain Ya They apply to Wrong guy Katanya gitu ya Mereka Apa Tarapkan itu Kepada orang yang lain Bukan mesias Tapi kepada Senerson Rebe Senerson Tetapi kriteriannya mirip Dengan yang kita pegang Ya Tinggal Tenggu waktu Tuhan akan Melakukan sesuatu Bagi pada kami Karena kriteriannya Sudah sama Ya Oke Itu yang Anti-mesionalis Yang Ini Mesianik Mesianik itu Mesias Dalam YSK 45-46 Itu adalah Menjadi Dia adalah Sosok yang Menjadi dosa Karena Pelanggaran umatnya Menjadi dosa Karena Pelanggaran umatnya Dan Ia mempunyai Anak-anak rohani Melalui Iman Ya Jadi Surah jelas Sekarang Kalau ada di Tantang yang begitu Surah jelas Posisi surah dimana Bahwa memang Mesias itu Ada pada posisi Pendosa Tetapi bukan Secara berusia Bukan dosa Pribadinya Tetapi Dia tanggung Dosa umatnya Dia sebagai Mesias Sebagai pemimpin Pangeran Dia tanggung Dosa umatnya Di surga Dia mempunyai Anak-anak yang Sangat banyak Ya tetapi Anak-anak itu adalah Anak-anak rohani Yang diterima Sebagai anak-anaknya Melalui Iman Bukan Melalui proselit Tidak ada Proselit pun Tidak apa Sebetulnya Kalau cuma proselit saja Juga bukan membuat Dia jadi anak Abraham Anak Abraham itu Secara jasmani Harus Jasmaninya Mempunyai Garis darah Abraham Jadi sebenarnya proselit itu Tidak ada Sebetulnya tidak ada Di alam kita pun Tidak ada Istilah itu ya Maksudnya Prosedur Prosedur itu dibuat Oleh para rabi Hanya untuk Supaya Apa namanya Membuat Ya membuat Ada hubungan dengan Hubungan dengan 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 Israel ya Tetapi Banyak rabi juga Merasa bahwa Tidak perlu proselit Mereka ingin Mempertahankan Keunikan Keunikan Israel Dia depan Tuhan Depan manusia Kalau semua Seluruh dunia proselit Maka Israel Tamat Ya Karena semua Seluruh dunia Sudah jadi sama Ya Seperti mereka Dan ini Tentu saja Membuat Kitab sucinya Atau status Sebagai umat perjanjian Yang dihususkan oleh Tuhan Itu jadi Kabur Karena itu ada banyak Sebetulnya Limungan-limungan Yahudi Yang sebenarnya Tidak merekomendasi Proselit Tetapi Ada saja memang Tiap orang bisa berpendapat Ada juga rabi yang Mau terima proselit Itu saja Mempunyai agendanya sendiri Ya Untuk kepentingannya sendiri Baik Sudah jadi Dari sini kita bisa melihat Sudah jelas Kita ini mesianik Kita bukan Yahudi Modern Ya Kita Kita Bangsa-bangsa Mesianik bangsa-bangsa Percaya Yeshua Adalah Mesias Itu adalah Mesias ilahi Datang dari Bapak Firman Bapak Yang menjadi manusia Kemudian Mati Tanpa Kesalahan Dia disasukan Untuk menanggung Saudara dan saya Dan karena Kita percaya Kepada Yang beriman Kepadanya Kita disebut Anak-anak Elohim Amin Mari kita Tunggu Kepala kita berdoa Bapak Terima kasih Untuk anugerah Yang Tuhan Berikan kepada kami Terima kasih Untuk Firman